Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yang agak lebih duniawi dalam tanda kutub juga boleh. Misalnya me time-nya mau ngapain? Mau ke salon bentar kerimbat sama massage ke kepala biar nggak pusing, nggak pening, nggak stress. Boleh gitu ya. Jadi atur supaya istri punya me time, suami juga punya me time. Misalnya suami bilang me time-nya aku mau sepedaan dong me time dulu. Satu jam aja deh keliling-keliling. Ini contoh, ada me time masing-masing. Yang kedua ada namanya couple time. Couple time itu waktu berdua. Waktu berdua itu berarti anak-anak tidak terlibat. Gimana anak-anak nanti lagi di TPK, lagi di rumah Tafit apa gimana, atau dititipin siapa yang terpenting tidak merepotkan banyak-banyak. Tapi ada waktu untuk berdua, suami istri. Dan itu tidak harus mahal dan mewah misalnya candlelight dinner yang di restoran mahal. Bukan, yang penting berduanya. Naik motor berdua, boncengan asal bisa ngobrol. Itu sudah nggak masalah gitu ya. Tujuannya nggak jelas nggak apa-apa. Atau nyetir mobil, suami nyetir mobil, istrinya di sampingnya mereka bisa ngobrol. Kemana nih? Nggak jelas pokoknya nyetir aja. Yang penting bisa ngobrol gitu ya. Itu couple time. Yang ketiga ada family time. Ada family time itu ya, seluruh rumah terlibat. Dan itu lagi-lagi nggak harus jauh, nggak harus mahal, nggak harus traveling kemana-kemana gitu ya. Cukup di rumah, bikin tenda gitu ya. Gelar tiker, lampunya dimatikan, setel laptop, suara burung berkicau dan hujan turun gitu ya. Kita makan-makan di dalam tenda, di rumah kita sendiri, it's okay gitu ya. Tapi family time betul-betul dinikmati sekeluarga gitu ya. Dan ada social time ya. Social time-nya sudah bisa diwakili dengan keperluan mengajar, berorganisasi, rapat, macam-macam itu social time. Nah tadi, yang lain tadi ya, me time, couple time, family time, ini penting untuk diagendakan. Insya Allah gitu.